Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat anak-anak sekolah atau mahasiswa, sama-sama studi, sama-sama sekolah, sama-sama kuliah dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Tetapi di akhir perkuliahan atau di akhir sekolah, kelihatan perbedaan. Pada waktu sama-sama sekolah, sama-sama studi, tidak nampak perbedaan itu saudara. Sama-sama berstatus pelajar, sama-sama berstatus mahasiswa. Tetapi pada akhir perkuliahan, pada akhir pelajaran, nampak beda. Ada orang yang suka cita, ada yang menangis sedih. Tentu yang menangis sedih itu tidak lulus. Atau kelihatan duka karena nilainya rendah. Dan dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah, perguruan tinggi, yang favorit, yang biasanya menuntut nilai akumulasi terendah. Baru kelihatan itu saudara. Kehidupan sebenarnya seperti ini saudara. Sama-sama menjalani hidup, sama-sama menjadi orang Kristen, sama-sama ke gereja. Tetapi nanti pada akhir kehidupan, kelihatan bedanya. Ada orang yang menangis bahagia. Begitu bahagianya sampai menangis. Dengan suka cita saudara. Bahagia. Tapi ada yang menangis dalam ratapan. Yang Alkitab katakan dengan ratap tangis dan kertak gigi. Karena terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Ada orang-orang yang dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17. Tetapi ada yang hanya menjadi anggota masyarakat. Dulu saya tidak mengerti. Sekarang saya mengerti. Firman yang mengatakan bahwa mereka tidak dipermalukan. Hari ini orang kelihatan baik-baik. Rohani. Tapi satu hari nanti saudaraku. Semua kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari dirinya. Semua akan dibuka, ditelajangi saudaraku. Dan itu merupakan realitas. Realitas yang tidak bisa dihindari. Kalau di dunia ini saudara. Orang bisa menghindari kejaran polisi. Kejaran hakim jaksa. Tetapi kalau di hadapan pengadilan Tuhan. Tidak akan bisa saudara. Tidak akan bisa. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Di hadapan Tuhan. Tidak menakut-nakuti saudaraku. Mestinya kita gentar saudaraku. Mestinya kita gentar akan hal ini. Jadi kalau hal semacam ini disampaikan kepada jemaat. Itu bukan menakut-nakuti saudara. Bukan mengintimidasi jemaat. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri berkata. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Tapi tidak berkuasa membuang jiwa ke dalam neraka. Takutlah akan Allah yang berkuasa bukan saja membunuh tubuhmu. Tetapi membuangnya ke dalam api kekal. Dimana ulat tidak bisa mati. Apinya tidak bisa padam. Ini menurutkan ke dalam neraka. Ini menurutkan keadaan orang yang terpisah dari hadirat Allah. Jangan takut kalau hanya fisikmu yang mati. Semua orang pasti mati. Tapi takutlah terhadap kenyataan kematian kedua. Yaitu terpisahnya seseorang dari hadirat Allah. Itu yang harus ditakuti saudara. Kalau hanya fisik manusia yang meninggal. Fisik kita yang mati. Belum persoalan besar. Tapi kalau kematian kedua. Seperti yang dikatakan dalam kitab wahyu. Itu terpisah dari Allah. Itu yang mengerikan. Itu yang mengerikan saudaraku. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian. Orang yang hanya satu kali mati. Dia akan mati dua kali. Tapi kalau orang mati dua kali. Dia hanya satu kali mati. Jadi kita harus mati dua kali. Supaya kita tidak mati. Hanya mati satu kali. Kalau anda mati. Satu kali. Anda akan mati dua kali. Kita harus mengalami kematian daging. Satu. Baru kematian fisik masuk kubur. Dua. Tapi kalau daging kita sudah dimatikan. Kita tidak akan terpisah dari hadirat Allah. Karena kita hidup dan berjalan di dalam roh. Nah membunuh kematian. Membunuh daging kita ini. Ternyata bukan sesuatu yang mudah. Ini proses dari hari ke hari. Bukan dalam waktu satu dua hari. Tapi sepanjang tahun umur hidup kita. Saudaraku. Ini yang dikatakan Alkitab menanggalkan manusia lama. Kita ada kedagingan ini saudaraku. Nah banyak orang tidak menyadari kedagingannya masih kuat. Masih hidup saudara. Ini celaka sekali loh saudara. Orang-orang yang memiliki banyak alasan pembenaran diri. Tidak pernah sungguh-sungguh membereskan dirinya. Firman Tuhan mengatakan begini saudara di Efesus pasal empat. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut ganda Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dulu saudara. Saya memahami keliru yang namanya lahir baru atau hidup baru ya. Kalau sudah ke gereja merasa sudah hidup baru. Di baptis sudah hidup baru ya. Meninggalkan beberapa kebiasaan dosa-dosa moral. Sudah hidup baru saudara. Jadi sering kita mengatakan dia sudah hidup baru loh. Saya sudah hidup baru. Hidup baru itu bukan seperti sebuah titik. Tetapi seperti garis panjang saudaraku. Dibaharui itu sebuah garis panjang. Terus menerus. Itulah yang dikatakan sekolah kehidupan. Jadikan semua bangsa muridku. Murid itu belajar. Dan dari dulu murid itu belajar bukan satu hari. Tapi proses panjang. Apalagi di dalam Tuhan prosesnya panjang. Seumur hidup kita. Setelah tutup mata mati baru diwisuda. Atau tidak diwisuda. Dibuang ke dalam api kekal. Jadi kematian daging itu berlangsung D by D. Hari ke hari. Dan kita harus menyadari satu persatu Dari dosa yang terekam di dalam daging kita. Yang harus kita sembelih. Kesombongan, keangkuan, gila hormat, kenajisan, dosa seksual. Kemarahan yang tak terkendali. Dari perasaan yang gampang tersinggung. Banyak. Harus disembelih. Tuhan tahu bahwa kita untuk mencapai kehidupan yang sempurna itu Membutuhkan waktu, take time. Tuhan tahu, saudara ku. Tidak dalam satu hari. Maka mengapa ada gembala, sidang. Ada pelayanan, penggembalaan, pastoral. Karena pembinaan itu berlangsung terus. Sampai orang itu dewasa, saudara ku. Kalau istilah yang sering saya gunakan juga. Kami ini, suster. As a nurse, suster. Yang sakit siapa, Pak? Ya semua kita sakit. Susternya pun juga masih sakit mungkin. Tetapi pasti harus telah mengalami proses kesembuhan yang lebih baik. Supaya dia bisa merawat orang. Dokternya Tuhan Yesus. Nah masalahnya banyak jemaat tidak merasa sakit. Tuhan Yesus berkata bukan orang sehat yang perlu dokter atau tabib. Tapi orang sakit. Nah banyak orang tidak merasa sakit. Fokusnya itu dunia. Sibuk dengan banyak hal tapi tidak sibuk mengurusi dirinya. Sama seperti anak sekolah. Temannya yang rajin belajar, dia hanya main-main, saudara ku. Ya. Tunggu nanti di akhir pelajaran. Lihat. Sama-sama sekolah kelihatannya. Tapi yang satu tekun belajar yang lain sibuk. Tapi tekun yang lain. Nah banyak orang meleset disitu, saudara. Dan saya ingatkan para aktivis dan pendeta potensi loh meleset. Merasa sudah baik. Merasa sudah punya pembenaran-pembenaran kalau berbuat salah. Dia punya alasan untuk membela kesalahannya. Wah ini mengerikan, saudara. Saya manusia seperti saudara loh. Makanya saya bisa mengatakan hal ini. Dan saya pendeta. Saya tahu bagaimana saya membenarkan diri. Dan memanjakan perasaan. Memanjakan daging. Sehingga kita melestarikan manusia lama kita. Bukan menanggalkan manusia lama. Tanggalkan. Menanggalkan baju gampang, saudara. Tapi kalau menanggalkan manusia lama ini. Sudah menyatu di dalam daging kita. Kadang-kadang kesombongan terselubung. Ketidaktulusan. Keramatamahan yang berlebihkan. Atau dibuat-buat. Kebencian terselubung. Kemarahan yang disimpan. Dendam yang ditutupi. Itu semua kenajisan, saudara. Nah kita tidak menyadari. Kita sakit. Saudaraku. Mengerikan. Nah kalau tidak kita tanggulangi. Nanti di hadapan pengadilan Tuhan. Dibuka, dibongkar. Wah. Ngeri, saudara. Ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali, saudara. Makanya kita bongkarnya mulai sekarang. Dan roh kudus pasti menolong kita. Pasti menolong kita. Pasti menolong kita. Tidak mungkin roh kudus tidak bicara. Tidak mungkin. Nanti di hadapan Tuhan orang berkata. Lah. Saya tidak tahu Tuhan kalau saya salah begini. Oh. Tidak mungkin. Kamu tidak mau kuberitahu. Kamu tidak mau cari tahu. Atau kamu kuberitahu. Kamu tidak mau mendengar. Mengerikan, saudara. Jangan sombong, saudara. Jangan sombong, saudara. Jadi bukan hanya menjadi Kristen ke gereja. Yang penting bagaimana Anda tekun setiap hari belajar. Belajar menanggalkan manusia lama. Katakan amin. Jangan sampai kesempatan ini berlalu. Wah, saudara. Tidak pernah beres. Nah, setan itu menipu dengan perkataan. Nanti bertobat. Nanti berubah bisa. Setan menipu. Ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Ada dosa-dosa yang harus kita selesaikan pada waktunya. Ibarat mobil itu kecepatannya kan harus. Akselerasinya harus jelas. Kalau gigi satu ya. 20 kilo ya. 25. Gigi dua mulai 30, 40. Gigi tiga mulai 60. Gigi empat sudah 80, 100 bisa lebih. Nah, bisa, saudara. Gigi empat masih krek-krek-krek. Nah, ini ada orang-orang yang sudah umur. Tapi tidak membenahi diri sejak muda. Terus terang susah loh. Kalau sudah terlanjur lewat umur loh. Susah loh. Hati-hati ya, saudara-saudara. Maka sejak dini ya. Sejak dini anak-anak harus mengenal Tuhan. Nah, kalau zaman saya masih kecil, saudara. Melek sudah nyanyi lagu sekolah minggu. Tidak ada gadget. Tidak ada Satria Bajah Hitam. Satria Bajah Hitam ini cerita waktu anak saya, Steven, masih kecil. Sekarang sudah tidak dikenal. Spongebob, apa itu. Tidak kita kenal. TV saja masih hitam putih. Itu pun banyak semutnya. Lalu pertama, saudaraku, memasuki masa remaja, itu mulai ada TV berwarna. Tapi tidak sejelas hari ini. Wah, itu kita kagum-kagum, saudara. Lihat TV berwarna itu, saudara. Walaupun juga belum sejelas hari ini. Sekarang, waduh. Hadi TV ya, sudah seperti melihat Laserdis ya. Jelas. Dulu tidak ada. Kita mau tidur saja, orang tua cerita, Nabi Nuh, Adam dan Hawa, berulang-ulang entah berapa kali. Sampai anak yang ngomong, cerita dong, cerita lagi. Kain dan Habil. Sudah tahu cerita Kain dan Habil, minta diceritain. Dan herannya dulu kita duduk, dengerin guru sekolah minggu, cerita ya, tentang Simpson gitu. Tentang Daud yang merobohkan Goliat. Kita sudah tahu, tapi kita masih, mana mau anak sekarang. Jangan-jangan guru sekolah minggu cerita, muridnya udah, ntar Daud menang tuh. Udah cepet, ntar cepet dibunuh aja tuh sih, Goliat. Kan ntar menang kan? Pakai batu kan? Dulu kita kecil sudah, hormat ya terhadap guru. Waduh dulu terhadap guru kita takut. Ketemu guru laki-laki kita tuduk. Waduh. Guru perempuan, malu. Jadi ketemu guru perempuan, bisa malu kita sembunyi di belakang WC. Guru lewat ya? Guru udah lewat. Kalau guru laki-laki, tuh takut kita. Selamat pagi Pak, sambil lihat kaos kakinya yang bolong. Maklum guru gaji kecil. Dari dulu memang kecil saudara, kecuali guru sambilan. Sambil jadi guru, lalu naik grab gitu ya. Nah itu mungkin ada tambahan. anak sekarang, anak sekarang ketemu guru laki-laki. Pak, bagi rokok dong. Ketemu guru perempuan, bu. Itu bu guru cuman gini. asem loh. Sudah rusak. Anak sekarang, supaya aman ya, dikasih gadget, sambil makan. Dipanggil orang. Tidak mau dengar. Bahaya loh saudara. Bahaya. Diracuni dengan banyak hal. Jadi apa cobaan-anak seperti ini? rusak, Bapak Ibu. Rusak. Yang saya, sadari ya, beberapa waktu ini ya. Dan itu muncul waktu dimimbar. Dimimbar. Dulu kalau KKR, KKR itu dampaknya nyata loh. Ya kalau KKR, KKR orang maju ke depan, terima Yesus, nangis, pulang, bisa diubah. Berubah. Waktu saya masih muda, retret saudara. Pulang retret itu, wah gak mau pisah. Besoknya ketemu lagi, besoknya ketemu lagi. Wah semangat. Hari ini saudara KKR, orang maju ke depan, terima Yesus, pulang, balik lagi. Bisa loh begitu. Nggak berubah. Karena dunia telah meracuni kehidupan banyak orang. Dan orang tidak mau belajar, menyalipkan daging, menanggalkan manusia lamanya. Fokusnya terpelah, terbagi. banyak hal yang menarik perhatian. Sehingga tidak fokus, bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Padahal ada tahap-tahap yang harus dijalani. Tahap sekolah minggu, ini peran orang tua besar. Tahap remaja, orang tua harus lebih perhatian. Tahap pemuda, kalau sudah baik, mulai bisa dilepas. Dewasa muda, mestinya sudah mulai bisa mandiri. Tua, masih bisa, mulai bisa melayani. Aduh, tapi ini hanya mimpi saudara. Sedikit sekali saudara. Sedikit sekali saudara. orang-orang yang benar-benar mengikuti tahap-tahap ini dengan baik. Tidak mudah saudara. Tidak mudah saudara mendidik orang itu saudara. Jadi sekarang, Bapak, Ibu, saudara sekalian, beri kekirangan bagi Tuhan. Kalau saudara mau, saudara naikkan doa ini. Bapak, aku hidup hanya untuk melakukan kehendakmu. Aku hidup hanya untuk kesukaanmu. Aku mau menyenangkan engkau, Bapak. Caranya, tanggalkan manusia lama saudara. Tahap demi tahap. Menyembelih daging. Ketika engkau memiliki kemarahan dendam, kau sembelih dendammu itu saudara. Ampuni musuhmu. Itu seperti persembahan yang berbau harum saudara. Rasanya membalas dendam. Tetapi, aku memilih tidak membalas dendam. Wow. Seperti pedupaan harum. Saya pernah lihat ada anak dipukul. Tak. Sama temannya dia. Diam aja. Plok. Dia diam aja. Padahal dia lebih besar badannya. Tapi kayak yang kecilnya lebih galak gitu. Kayak nekat gitu. Jadi dia kayak, ya bukan ngalah mungkin takut juga. Ya diam dia. Dipukul dia diam. Sampai yang mukul seperti bosan lalu. Dia diam. Tapi ini berbau harum. Yang begini ini berbau harum. Coba kalau dipukul, plok-plok. Tidak berbau harum. Atau diam ambil batu langsung. Pukul lagi. Pukul lagi. Mau bonyol loh. Nah, udah deh. Bapak ibu pasti punya pergumulan. Pasti punya persoalan. Hidup kita itu setiap hari ada pendidikannya. Kalau firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari. Aduh, bapak ibu. Tidak ada hari tanpa berkat. Berkat kekal. Kalau berkat makan minum sudah pasti, saudaraku. Tapi berkat abadi. Dimana Tuhan memberikan kepada kita pendidikannya. Tuhan mendidik kita. Yang sering saya katakan Tuhan punya kurikulum. Untuk setiap individu. Lewat masalah-masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Kita belajar di situ. Tidak ada satupun kejadian yang kita dengar. Kita lihat apalagi yang kita alami. Yang menguras atau mempengaruhi emosi perasaan kita. Yang tidak ada berkat kekalnya. Pasti ada berkat kekalnya. Pasti ada. Tapi banyak orang tidak peduli. Karena cara pandang hidupnya. Belum cara pandang hidup yang benar. Kita hanya 70 tahun hidup di bumi ini, saudaraku. Setelah itu kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengisi hari hidup kita. 2 Korintus pasal 5, 9 dan 10. Aku berusaha, begitu kata Paulus. Aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Supaya aku berkenan kepadanya. Kita berkenan. Berkenannya seorang yang masih kanak-kanak. Kanak-kanak rohani dengan yang sudah mestinya dewasa rohani berbeda, Bapak Ibu. Ada usia dengan tuntutan yang berbeda-beda. Nah kita mesti jujur, dengan usia yang telah kita capai ini, Sudahkah kita mencapai tingkat kedewasaan rohani yang memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Waktu muda, ya saudara, kita tersinggung, kita masih bisa maki orang. Bisa, ya namanya anak muda. Itu waktu umur 16-17 tahun, remaja. Tapi sekarang sudah umur 50 tahun. Apakah tersinggung kita masih mengucapkan kata-kata yang tidak patut? Atau kita mulai bisa mengendalikan diri dan kita tidak membuka mulut? Dan tidak mengucapkan apa yang tidak patut? Roh Kudus pasti tuntun kita, saudaraku. Tuhanlah tabib itu. Yang di dalam dan melalui roh Kudus, Ia merawat kita. Dia melihat virus-virus, Bakteri-bakteri dosa negatif di dalam diri kita, Yang harus dicabut. Kanker-kanker dosa yang harus dioperasi. Dan Anda tahu bagaimana mengoperasikan kanker dosa dalam diri kita, Melalui masalah. Itu besok operasi, Tuhan. Mengapa aku ditekan oleh atasanku dan begitu jalan dia? Besok operasinya. Kenapa suamiku bersikap demikian? Kenapa istriku bersikap demikian? Besok operasinya. Tapi jangan nanti pulang ke rumah. Mami, kamu besok operasi. Papi, Kata Pak Eras, Papi besok operasi. Imangnya Pak Eras kenal saya. Tahu banget siapa kamu. Maksudnya ini suami mana saja. Bukan suami ibu saja. Suami ibu saya tidak kenal. Ada besok operasi, Tuhan. Lewat masalah-masalah itu. Itu sekolah kehidupan. Dan orang sering tidak menyadari bahwa itu berkat kekal. Supaya kita bisa dibersihkan dari unsur-unsur keduniawian. Unsur-unsur manusia lama. Unsur-unsur kedagingan. Yang kalau kita berhasil tahap demi tahap. Itu menyenangkan Tuhan, saudara. Akan dapat pujian. Dan pujian itu akan dirasakan seseorang. Damai sejahtera. Coba deh. Coba. Waktu saudara memiliki kesempatan. Berbuat dosa. Saudara berkata, tidak. Begitu saudara lewat itu. Reward. Tapi kalau saudara melanggar kekudusan Allah. Aduh Tuhan. Kenapa aku lakukan itu? Nah, duka cita. Itu sudah jadi hukuman. Kalau masih duka cita di hatimu. Belum disiplin. Wah, masih lumayan. Kalau lakukan lagi. Tuhan pukul, saudara. Itu mengerikan, saudara. Nah, sekolah kehidupan yang kita jalani ini. Mahal harganya, saudara. Kalau di dunia ini sekolah yang baik. Sekolah favorit. Mahal. Bisa ratusan juta. Bisa miliar, saudara. Sekolah kehidupan ini. Mahal. Tidak ada yang bisa membayar. Untuk sekolah kehidupan ini. Kecuali darah Yesus. Tuhan yang membayar. Bapak memberikan putra tunggalnya mati di kayu salib. Itu harga sekolah kehidupan. Dengan kematian Yesus di kayu salib. Tuhan membenarkan kita. Artinya kita dianggap benar. Kita bisa dibawa kepada Bapak di sorga. Walaupun keadaan kita masih berantakan. Lalu kita diberi meterai roh kudus. Roh kudus itulah yang menuntun kita, saudara. Nah, banyak orang Kristen merasa. Sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah selamat. Bapak Ibu, ini tidak salah. Kalau ibarat membayar uang pangkal. Itu baru uang pangkal. Memang tidak akan pernah bisa seseorang selamat tanpa darah Yesus. Tetapi sudah harus tahu bahwa darah Yesus membenarkan kita. Atau menganggap kita benar. Itu belum benar-benar berkadaan benar. Mulai masuk sekolah kehidupan. Itulah sebabnya Yesus berkata, Jadikan semua bangsa muridku. Artinya setelah percaya kepada Yesus atas korbannya di kayu salib. Maka orang-orang yang percaya harus dimuridkan. Dan proses pemuritan atau sekolah kehidupan ini berlangsung sampai kita menutup mata. Bapak Ibu, Sudara sekalian. Betapa sulitnya saya menyampaikan satu hal yang setelah hari tua saya, saya benar-benar menyadarinya. Apa ini, Sudara? Setelah kita jadi Kristen, sebenarnya fokus kita hanya satu loh. Tidak yang lain. Sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus. Jadi mengapa Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, Jika seseorang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, Ia tak dapat jadi muridku. Aku bayar harga di atas kayu salib, kata Tuhan Yesus. Kamu bayar harganya dengan fokus 100% untuk proses ini. Amin. Amin. Sudara mengerti maksud saya? Aku bayar harga untuk membawa kamu kepada kesempurnaan. Agar layak masuk kerajaan surga. Agar layak di wisuda. Agar layak kau masuk kerajaan Bapak. Aku bayar harga uang sekolahnya. Tetapi kamu bayar harga sekolahmu dengan fokus. Tapi tadi saya katakan hampir tidak bisa bicara. Tidak mampu. Karena orang sudah begitu banyak kepentingan, saudara. Banyak kepentingan. Setelah di hari tua saya, saya mengerti itu. Untung masih ingat. Untung masih disadarkan. Belas kasihan Tuhan membuka mata pengertian saya untuk melihat hal ini. Baru saya memulai dengan sungguh-sungguh. Maka ada satu lagu yang saya tulis. Dan lagu ini pasti sebagian besar saudara atau hampir semua yang di KSKI tahu. Bila selama ini berkenan di hadapan. Tidak ku lakukan, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku lakukan rencanamu, Bapak. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini, aku belum menjadi, kau beriku kesempatan. Di sisa waktuku, kau ubahkan. Bila selama ini, Bila selama ini, Ku baru terkenan di hadapanku. Aku belum benar-benar berkenan di hadapanku, ya Bapak. Aku lakukan kehendakmu, Tuhan. Rencanamu, Bapak. Sampai sekarang ini, Sampai sekarang ini, Aku belum menjadi seperti Yesus adungi, Tuhan. Jadi seperti Yesus. Ya Tuhan, beriku kesempatan. Beriku kesempatan. Aduh, Tuhan, aku belum sesertai Yesus. Tolong aku, kau ubahkan. Satu yang ku perlu. Satu yang ku perlu. Mohon padamu, Tuhan. Mohon padamu, Tuhan. Ya Tuhan. Sepurnya seperti Bapak. Ya Tuhan. Serupa dengan Yesus. Teladanku. 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 Berkenan. 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 Ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Sampai di rumah Bapak. Ku bertemu Tuhan. Berkenan. Berkenan. Berkenan padamu. Sudah tahu ya salah satu ciri sesuai yang tidak berprestasi. Salah satu ciri. Menunda tugas. Perhatikan itu. Menunda tugas. Perhatikan sesuai yang cerdas. Yang pintar juara. Dia segera menyelesaikan tugas. Tugas dikumpul minggu depan. Masih enam hari. Dua hari sudah dikerjakan. Masih empat hari. Sudah selesai. Ya. Kalau dia ketemu soal yang dia tidak bisa selesaikan. Ini matematik misalnya. Dia berusaha untuk tahu. Bagaimana memecahkan ini. Dia tanya sana. Dia tanya sini. Bukan begini. Ah nantilah. Tanya orang. Sampai akhirnya. Ah gak akan bisa. Sama dengan banyak orang. Yang berkata. Gak bisa suci. Emang aku manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Maaf deh. Memang saya orangnya begitu. Ya. Tolong jangan deket-deket saya ya. Maksudnya. Saya kalau tersinggung. Saya bisa pukul orang loh. Reflek itu. Kok refleksnya pukul orang loh. Sorry. Jangan deket-deket ya. Kalau saya lagi tersinggung. Ini mulut saya kasar nanti. Saya gak bisa itu. Menguasai diri kalau lagi marah. Emang saya begitu. Emang dari sononya saya begitu. Gak ambil untung. Loh ya memang harus dibuang. Dulu waktu saya masih muda ya. Ini saya ingat sekali. Saya jalan dengan pengusaha. Mobilnya bagus. Waktu itu saya punya mobil atau belum saya lupa. Itu kok saya ingat terus ya. Sudah meninggal nih pengusaha saudara. Dia berkata begini di mobil itu. Waduh saya masih ingat. Pak. Saya masih muda itu. Saya pak pendeta. Pak pendeta. Saya terus terang ya pak pendeta. Saya paling tidak tahan lihat wanita cantik. Hah. Dia sudah tua. Dia sudah tua. Saya waktu muda itu. Hah. Nah itu kalau orang muda ya. Maklum. Ini kalau dicium kulitnya. Udah bau tanah. Kok bisa ya. Waktu itu loh. Tapi sekarang saya sudah tua. Saya bisa mengerti. Kalau kita tidak secara. Bertahap membunuh daging kita. Gak bisa mati. Gak bisa mati. Jangan sampai di ujung maut. Ditanya pendeta. Gimana pak. Sudah siap. Siap pak. Proses. Loh. Sudah mau mati masih proses. Mestinya kita itu makin hari makin finishing well. Ibarat bejana itu makin kosong. Kosong dari dosa. Kosong dari kenajisan. Kosong dari keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Iya. Kemarin pada waktu ada di kebaktian penghiburan. Saya menikmati lagu karangan saya sendiri. Karena yang nyanyi orang lain ya. Jadi saya nikmati. Aduh yang harang bagus juga nih ya. Saatku pulang menghadap Bapak. Hanya engkau yang ku miliki. Kerinduan. 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 Kerinduan hatiku. Kerhausan jiwaku. Dapat ku memandang wajahku. Saatku pulang. Saatku pulang. Amin. Menghadap Bapak. Terpuji Tuhan. Hanya engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku. Kerinduan hatiku. Kehausan jiwaku. Kehausan jiwaku. Dapat ku memandang. Dapat ku memandang wajahku. Sudara yang doa pagi bersama saya. Sering mendengar saya berkata. Hari ini tanggal sekian-sekian. Terima kasih untuk hari yang baru. Lalu sudah sering mendengar saya berkata. Buat sesuatu yang baru Tuhan. Ubahkan hidupku. Buat lebih baik dari kemarin. Kita tidak pernah merasa puas. Dengan state. Dengan stadium. Dengan level yang kita capai. Kita mau lebih baik. Kita mau lebih baik. Kita mau lebih baik. Seperti pelajar yang mau terus meningkatkan prestasinya. Sampai menutup mata. Baru nanti di kekekalan. Kita dapat melihat hasil kita masing-masing. Jangan berpikir. Sudara masih punya hidup 10, 15 tahun, 20 tahun. Belum tentu. Karena kita tidak tahu kapan. Akhir detak jantung kita. Tidak pernah tahu. Jadi kita harus selalu membereskan diri. Jika ada sesuatu yang tidak patut. Yang masih kita lakukan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Selagi kita masih memiliki nafas hidup. Kalau kita minta ampun. Tuhan mengampuni. Tuhan memperbaharui. Salah satu lagu yang menjadi favorit saja. Favorit saya. Dan saya bersyukur bisa menemukan lagu ini. Lagu ini. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buat sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya kau Tuhan yang dapat melakukan. Hanya kau Tuhan yang dapat melakukan. Buat sesuatu yang baru dalam hidupku. Di baharu. Lawatlah aku Tuhan. Lawatlah aku Tuhan. Lawatlah aku Tuhan. Bapak di sini. Bapak di sini. Jamalah aku. Jamalah aku Tuhan. Sekarang ini. Sekarang ini. Tuhan jamah. Tuhan jamah aku. Ku jadi baru. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Ku jadi baru. Ku jadi baru. Saudara. Jangan saudara berpikir. Setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saudara otomatis masuk surga. Harus sekolah. Yesus memberikan nyawanya segenap dirinya untuk membayar keselamatan kita. Kita memberi segenap hidup kita. Fokus. Supaya kita dapat mengalami melewati pertumbuhan. Dan selalu baru setiap hari. Kiranya pesan Tuhan ini mengubah saudara. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.